Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini aku mau ke Kecamatan, mau kasih kalian lihat rumah adik suami saya. Rumahnya itu rumah apartemen, dan waktu itu dia nikah baru beli, sekarang udah direnovasi sangat bagus sekali. Sangat cantik, rumahnya ada di Kecamatan. Ayo kita mau kasih kalian lihat. Jau, cepat. Terima kasih. selamat menikmati untuk membangun rumah dan disini juga ada apartemen ini itu udah sampai di kecamatan kita ya sampai di kecamatan sini itu gak boleh ada yang pakai bensin motor bensin atau motor 3 roda kita belok dari sini teman-teman ini juga apartemen sampai di sana daratannya itu apartemen semua yang di sana tuh warna kuning-kuning itu adalah apartemen dan suami adik saya adik suami saya disini juga dan disini tuh bersih apartemen yang disini lebih mahal teman-teman daripada yang disana disini juga baru membuat apartemen tapi belum jadi yang disini teman-teman dulu ini tuh disini tuh desa-desa banyak kampung kayak kampung desa lah terus beberapa tahun ini dua tahun ini tuh disini tuh direnovasi jalannya juga udah besar dan bersih lah gitu tuh tuh tepet lagi tuh disini tempat ini yang gak ada yang ada tanahnya itu juga mau membuat apartemen kayaknya udah sampai yang ini teman-teman yang warna kuning-kuning ini ini di kecamatan belok ke kiri tuh disini juga apartemen banyak banget rata-rata orang disini tuh kebanyakan punya mobil di China sini biarpun kalau di kampung atau di kecamatan rata-rata tuh setiap orang pasti punya satu mobil teman-teman kalau disini mereka disini kalau menikah tuh harus punya mobil makanya kalau udah umur 18 ke atas tuh semuanya tuh punya mobil dan disana dulu juga desa sekarang tuh jalannya lebar banget aku ingat tuh tahun kemarin tahun lalu aku lewat sini tuh jalannya tuh becek banget masih jalan tanah dan di belakang sini juga masih apartemen kita parkingnya tuh disini aja oke teman-teman dan sekarang kita sudah sampai ya disini aku udah bawa kuncinya dan sekarang kita ada di belakang apartemennya pintu utamanya itu ada di depan teman-teman ayo let's go di tempat kita sini tuh gak ada corona lagi teman-teman jadi kalau gak usah pakai masker lagi kalau pergi ke sini dan disini itu banyak menanam pohon-pohon yang kayak gini teman-teman disini juga banyak banget dan sekarang kita udah sampai di pintu utamanya ya rumah ada ipar kita tuh apartemennya tuh di depan pintu utama sini teman-teman jadi gak jauh enggak usah putar-putar lagi dan yang disini teman-teman rumahnya ini rumahnya di nomor berapa ya 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 ayo kita masuk teman-teman abang temannya itu apartemen nomor 1 dan rumahnya itu nomor 8 pakai lift mungkin yang ini nomor 8 itu langsung gitu Oke sekarang kita masuk ok Sudah semuanya lihat yang mereka lihat di sana tukar banyak kedai saat ada yang diukur адat ini adalah adalah kelab tapi sekarang sekarang di�akan terbaiko terbaik Wow, bisa lihat di dalam orang Itu ya Saya sudah Tuh, desa-desa di sana, banyak desa Kita masuk ya Seingat aku sih rumahnya yang ini kayaknya Tidak mencoba? Ya Ditarik bukan didorong Oke, kita masuk Beginilah rumah adik saya teman-teman Bagus kan? Bersih lagi Mereka itu kerjanya tuh di kota Mereka tuh jarang banget tinggal di sini Mereka itu tahun kemarin Tahun 2021 mereka tuh menikah Dan sekarang rumahnya tuh kosong Cuma ada barang-barang kayak gini Tapi baju kayak apa tuh kosong banget di sini teman-teman Tapi kayak lampu, apa pun bisa gitu Kita lihat kayak gini Dan ini adalah dapurnya Pintunya pun kayak digeser gitu teman-teman Tuh Pakai geser kayak gini Tuh kayak gini Dan ini tempat masaknya Nanti asap-asapnya tuh ke atas-atas Ini tuh kulkasnya Tiga pintu Gak ada barang, masih baru-baru semua Ini kulkas baru-baru ya Nah kalau orang menikah di sini tuh Emang harus dibeli kulkas baru Semuanya tuh apa-apa harus baru Piring, apa-apa tuh harus baru semua Dan lampunya tuh kayak gini Ini tuh tempat makan Tuh kayak gini Sofanya TV-nya, TV-nya tuh besar Ayo Hehehe Hehehe Dan ini adalah adik suami saya Dan itu adalah istrinya Cantik dan ganteng Hehehe Hehehe Ordennya Sofanya kayak gini Hehehe Dan lampunya tuh sini Wow Kayak kristal-kristal gitu Yang lampunya Dan ini adalah pemandangan dari luar Tuh Kayak gini Hehehe Tuh disana Pemandangan di bawah itu Pohon-pohon semua Kalau di China sini teman-teman Kalau kamu gak ada rumah apartemen Biasanya tuh Cewek China sini tuh gak mau nikah sama kamu Makanya laki-laki sini tuh Bebannya besar Apalagi orang tua Kalau punya anak laki-laki tuh Bebannya tuh sangat besar Karena mau beli rumah Apartemen Dan mobil Apa-apa tuh harus Baru ya Mobil baru Rumah apartemen Pun baru Tuh Kayak gini Renovasinya tuh bagus ya Dan ini adalah kamar utamanya Kamar utamanya Kamar utamanya Kamar utamanya kayak gini Ini Dan disana ada foto mereka Tuh Cantik banget ya Dan Lemarinya tuh kayak gitu Tuh Dan ini adalah asingnya Mereka itu jarang pulang kesini Karena mereka kerja di kota Kamar utamanya tuh kayak gini Apartemen Apartemen biasa tuh Apartemen tuh cuma ada dua kamar Tetapi kalau Apartemennya tuh lebih besar Biasanya Ada tiga kamar Empat kamar juga ada Tapi biasanya sih Apartemen yang Banyak orang beli tuh Biasanya tuh Dua kamar saja Karena disini kan Anak-anak juga Enggak banyak Dan ini adalah mesin cucinya Ayo kita ke kamar kedua Kayak gini teman-teman Kita masuk Kamar kedua ini Kamar kedua ini tuh lebih berantaka ya Tuh Lemarinya juga lebih besar Bisa taruh banyak barang Dan lampunya kayak gini tuh Sederhana banget Ya kalau disini Itu ada lampu Kalau kalian tidur tuh Biasanya kan kita matikan lampu yang besar Hidupkan lampu yang kecil Jadi tuh Kamar juga enggak Terlalu gelap dan terang gitu Pas-pasan lah gitu Tuh disini Disini pemandangan luarnya itu kayak gini Menurut kalian gimana ya Buat rumah ini Kalau menurut aku sih Renovasinya tuh bagus banget teman-teman Aku sama suami aku menikah Mertua aku tuh Enggak beliin kita Di rumah pertemian kecamatan Cuma kasih kita rumah baru yang ada di desa Menurut aku itu udah sangat bagus Dan aku juga udah sangat bersyukur banget Kayak gini Dan beginilah rumah adik ipar suami saya teman-teman Eh bukan adik ipar suami saya Adik ipar saya Adiknya suami saya Beginilah Kalian bisa tebang gak Ini rumah apartemennya tuh harganya berapa teman-teman Bisa tebang gak kalian Ini itu harganya 1 miliar lebih 1 miliar lebih Dan ini rumahnya itu Belinya itu kredit teman-teman Jadi tuh harus setiap bulan itu Bayar gitu lah Bayar 1 juta atau jual juta gitu Bayar 20-20 tahun Atau bayar sampai 15 tahun Ada juga kalau wanita China sini tuh Mereka tuh biasanya mau menikah dengan kamu Kalau kamu udah punya rumah di kota Harus di kota Enggak mau yang di kabupaten atau di kecamatan Harusnya tuh di kota teman-teman Jadi tuh orang sini laki-laki mereka tuh Banyak beban Apalagi orang tuanya ya Harus beliin anaknya Mobil atau rumah gitu kan Dan Harga yang ada di kota Biasanya itu sangat mahal banget Lebih mahal lagi daripada yang kabupaten Atau yang kecamatan Mahal 1 kali lipat teman-teman Dan saya sama suami saya tuh Sekarang tuh lagi giat mencari uang Giat tabung Nanti kita juga mau Memikir nanti kita Mau juga membeli apartemen yang ada di Kecamatan yang ada di satu sini Dengan Mereka dengan disini kita nanti beli juga Mau beli rumah juga disini teman-teman Sekarang kita ada rumah baru di desa Tapi kan kalau anak sekolah di Kota Atau di Kecamatan kan lebih bagus lah gitu Teman-teman Dan teman-teman Biarpun mertua aku tuh Nggak beliin aku Sama suami aku Rumah apartemen yang ada di Kota atau yang di Kecamatan Tapi aku sama suami aku tuh Nggak pernah iri ya Sama dia Kita itu Harmonis 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 saja Dan kita itu Keluarga kita tuh sangat bahagia Setiap kali Adik ipar kita tuh Pulang ke rumah Kita tuh selalu Menyambut Dengan senang Karena kan gimana juga Kita kan bersaudara Sekeluarga gitu ya Kita juga Nggak berharap Sama mertua Mau beliin kita apartemen Atau mobil baru Karena kita udah Bersyukur banget Udah Punya rumah Atau udah punya mobil Biarpun mobil itu udah Sangat lama ya Mobilnya itu Tapi kita tuh nggak pernah Iri dengki sama mereka Aku sama suami aku tuh Harus giat banget Teman-teman Dan Semoga Mendapatkan dukungan Dari teman-teman juga ya Dan sekarang teman-teman Aku sama suami aku Mau bawa kalian Keliling-keliling Apartemen yang ada di bawah sini Halaman-halamannya Ayo teman-teman kita pergi So Sekarang kita ke bawah ya Disini juga apa Ada pakai tangga Kalau mau diet Lali Lali Lari Lari Udah nggak bisa pakai tangga Kita turun Kita keluar Lihat teman-teman Nah Yang disini itu pakai Sepeda listrik semua tuh Pakai yang kayak gini Kecil-kecil Ayah Aku bawa kalian jalan-jalan Bambu Bambu Juzi Tengah 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 Sambil ngajarin kalian bahasa mandarinya Sampil Tengah Ladi 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 maka jadi, ini adalah rindu laki? ya ini adalah rindu laki? oh poli, sulia, jelai tempat pembuangan sampah ini sudah sangat cantik kalau yang kecil rumah ini lebih mahal lagi teman-teman yang di sini lebih mahal lagi daripada yang lebih tinggi ini teman-teman teman-teman, sini hijau-hijau banget ya jadi itu segar tujuh gitu tuh, mobil-mobil pun ada parkir pakai di sini itu panggungan lebih jauh kuih, iya, teman-teman rumah yang kayak gini lebih kecil tuh lebih mahal daripada yang itu, yang tinggi pemandangan dan lingkungan sini cukup bersih dan bagus-bagus ya teman-teman lihat yang di belakang rumah yang kecil gitu biarpun apartemennya itu cuma ada 6 atau 5 ya tapi itu ada pakai lift gitu teman-teman biasanya kalau di tempat lain kalau yang kayak gini tuh biasanya gak ada lift biasanya tuh pakai tangga kalau yang tinggi baru ada lift gitu terus di apartemen sini tuh di kecamatan kita sini termasuk ini apartemen tuh lebih bagus teman-teman dan termasuk apartemen yang mahal juga semoga lah aku sama suami aku juga bisa beli apartemen yang kayak gini yang di sini oke lah teman-teman video hari ini sampai di sini ya bukan berarti aku pamer atau apa ya cuma mau kasih kalian lihat apartemen kayak gini tuh kayak gimana dan harganya berapa gitu cuma mau kasih kalian lihat aja teman-teman ya semoga kalian bisa suka video saya dan semoga juga bisa menghibur kalian semua teman-teman dan jangan lupa dukung saya kasih like dan subscribe-nya jangan lupa bunyikan loncengnya bye-bye teman-teman ini